Ketika ketersediaan infrastruktur kelistrikan menjadi salah satu faktor pendongkrak pertumbuhan ekonomi, PLN selalu memastikan pasokan listrik cukup untuk memenuhi konsumsi listrik yang selalu meningkat setiap tahunnya. Bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan listrik di Ibu Kota Jakarta? Berikut laporan dari reporter Sirena Graciela dan juru kamera Handel Rivalino dan pilot drone David Sibarani. Kota Jakarta menempati peringkat pertama penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan Jakarta menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 17 persen pada kuartal 3 tahun 2021. Ketersediaan infrastruktur kelistrikan yang stabil menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangkit listrik PLTGU Muara Karang menjadi tulang punggung ketersediaan listrik di Jakarta. PLTGU Muara Karang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi listrik Jakarta hingga 517 MW per jam atau sebesar 32.000 GW per tahun dan melayani hingga 5 juta pelanggan. Untuk menambah keandalan infrastruktur listrik di Ibu Kota, bulan Juli lalu, PLTGU Muara Karang menambah operasional unit baru. Keberadaan unit baru, yaitu unit 3, dapat memenuhi kebutuhan listrik hingga 517 MW. Selain itu, sistem turbin yang digunakan termasuk rendah emisi dan efisiensi yang dilakukan mencapai angka 60 persen. Unit baru juga menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kalau dari PLTGU Muara Karang, berarti sebanyak apa sih untuk menyuplai energi listrik di Jakarta? Kira-kira berapa persen? Nah, untuk jawab persentase yang ada di PLTGU Muara Karang ini, kita tidak bisa secara eksplisit ya menyebutkan, karena sistem kelistrikan ini kan masuk dalam sistem satu interkoneksi Jawa-Bali ya. Jadi di sini kan kita banyak sekali pembangkit yang akan masuk dalam sistem Jawa-Bali. Salah satunya PLTGU Muara Karang, blok 4 yang baru nih. Jadi di sini lokasi Muara Karangnya ada 4 blok, 1, 2, 3 assisting, sudah sejak tahun 90-an ya. Terus yang baru ini adalah blok 4, sekitar 500 sebesar 517 MW. Yang terakhir beroperasi, steam turbine-nya itu di Juni kemarin. Dan ini bagian dari sistem kelistrikan di Jawa-Bali. Jadi persentasenya mungkin tidak bisa kita sebutin, karena memang sekarang kebutuhan listrik di Jakarta itu sekitar 32 ribu gigawatt ya. Jadi ya, sebenarnya kecil, tapi dia penting, karena dia adanya di kota Jakarta ini. Jadi seluruh kebutuhan listrik itu dilakukan proyeksi, berhitungan, dan itu kita masukkan ke dalam rencana umum perjalanan dengan listrik. Jadi kalian akan berusaha menyiapkan infrastruktur kelistrikan untuk mengantisipasi pertumbuhan peningkatan kebutuhan listrik, mengikuti pertumbuhan ekonomi gitu ya. Karena listrik ini akan sangat mendukung pertumbuhan dari ekonomi ya. Jadi kalian itu sudah siap untuk melistriki seluruh masyarakat, kebutuhan masyarakat. Konsumsi kebutuhan listrik Jakarta selalu meningkat setiap tahunnya. Rata-rata, peningkatan tersebut berkisar di angka 3,5 persen. Meskipun terdampak pandemi COVID-19, namun PT PLN tetap mencatatkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang positif. Sepanjang bulan Januari hingga September 2021, konsumsi listrik di Jakarta meningkat hingga 5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun, pertanyaan besar yang muncul. Apakah ketersediaan infrastruktur kelistrikan saat ini akan mencukupi kebutuhan konsumsi listrik yang terus meningkat setiap tahunnya dalam berbagai sektor? Jadi kami memang memiliki jumlah pelanggan yang harus dilayani sebesar 4,8 juta pelanggan sampai dengan hari ini. Dan dari segi jumlah pelanggan, itu tumbuh sekitar 3,5 persen dari tahun sebelumnya. Ya, ini memang sebuah fenomena yang cukup disyukuri oleh kami. Jadi meskipun masih pandemi, jumlah pelanggan kami masih bertambah. Kalau dari segi pasokan kan tadi sudah jauh dari cukup gitu ya. Yang lonjakan itu tentu yang harus kami siapkan adalah dari mulai sistem distribusi. Kalau tadi dari transmisi cukup, kita distribusi. Distribusi itu misalnya jaringan tegangan menengah, kemudian gardu-gardu distribusi sampai kepada saluran tegangan rendah dan ke rumah-rumah termasuk persediaan meter. Hingga akhir kuartal 3 tahun 2021, sektor rumah tangga masih menjadi konsumen listrik terbesar. Lalu disusul oleh sektor industri, bisnis, dan sosial. General Manager PLN Uitlis Jaya, Dodi Pangaribuan mengatakan, bahwa ketersediaan listrik di Jakarta saat ini sudah jauh dari kata cukup. Pada sistem kelistrikan Jawa, Madura, Bali, atau Jamali, untuk Jakarta disediakan cadangan listrik hingga 2 kali lipat, atau sebesar 10.000 megawatt. PT PLN saat ini juga masih terus menambah infrastruktur kelistrikannya, dengan membangun blok 4 di PLTU Lontar dan PLTB di Banten. Kalau kita lihat dari angkanya ya, sejak tahun 2011 itu paling besar di sektor rumah tangga, itu sekitar 42 persen. Kemudian disusul sektor industri, 32 persen. Kemudian sektor bisnis, seperti hotel, perkantoran, itu 19 persen. Nah, selebihnya itu 7 persen itu terdiri dari sektor sosial, gedung kantor pemerintah, penerangan jalan umum. Tentunya demikian ya, khususnya di Jakarta gitu ya, itu kan banyak sektor bisnis, kantor-kantor pemerintah, itu gedung-gedung, hotel ya, itu tentunya akan berpengaruh terhadap ekonomi kita. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat daripada pertumbuhan pemakaian tenaga listrik. Dalam membantu pemerintah guna mencapai bebas emisi karbon 2060, PT PLN juga ikut berkomitmen untuk menggunakan energi baru terbarukan, atau EBT. PLN menargetkan akan menggunakan energi primer dari EBT hingga 50 persen. Saat ini, PLN Tengah Gencar mendorong penggunaan PLTS atap menggunakan tenaga surya, dan memperbanyak penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, atau SPKLU. Sebagai ibu kota sebuah negara, Jakarta menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur listrikan menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Salah satu melangkit listrik yang ada di Jakarta adalah PLTGU Muara Karang. Untuk mencukupi pasokan listrik di Jakarta, PLTGU Muara Karang menambah pasokan listriknya sebesar 171 MW pada bulan Juni yang lalu. Diharapkan dengan adanya tambahan pasokan listrik ini dapat mencukupi dan juga menjaga keandalan sistem Jawa-Bali, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta. Sirena Graziewa, Hanil Rivellino, David Subarani, Berita 1, Jakarta.